Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, Indofis akan berbagi informasi tentang bahaya penggunaan sedotan plastik. Untuk itu, yuk kita langsung simak videonya. Setiap harinya, 93 juta batang sedotan plastik digunakan di seluruh Indonesia. Bayangkan, satu orang bisa menggunakan 2-5 sedotan berbeda setiap harinya. Ketika masuk ke perairan, sedotan akan menyebabkan pencemaran dalam bentuk mikroplastik, sehingga mengancam kepunahan ekosistem. Dibutuhkan waktu sekitar 12-100 tahun bagi sedotan plastik untuk terurai. Lama banget kan guys? Sedangkan, jarang ada yang mau mendaur ulang sedotan plastik. Kenapa? Karena selain sulit untuk didaur ulang, nilai ekonomisnya juga rendah guys. Setiap tahunnya, sekitar 1.3 biota laut, termasuk terumbu karang dan burung laut, mati karena sampah plastik. Termasuk akibat sedotan plastik sekali pakai yang berakhir di lautan. Makanya, ayo kita gunakan sedotan yang bisa dipakai berkali-kali, misalnya sedotan stainless steel. Sedotan stainless steel bisa digunakan berkali-kali dan dapat dibersihkan atau dicuci. Penggunaan produk sedotan plastik sangat berbahaya bagi kesehatan, karena plastik dapat melunturkan di spenol A. Sedangkan stainless, terbuat dari campuran logam yang tidak mudah berkarat, sehingga aman digunakan oleh manusia. Terima kasih telah menonton!